Oma Gala tak menyangkan lihat putrinya Fuji pelukerat Bunda Asanti saat bertemu. Adanya kesedihan Oma Gala saat melihat kedekatan Asanti dan Fuji sampai berpelukan yang ada di mata Oma Gala. Selain itu yang seperti kita ketahui Tarik Halilintar telah secara resmi melamar Aliyah Masaib pada Minggu 23 Juni 2024. Kali ini keluarga besar dari kedua pihak turut hadir merayakan kebahagiaan pasangan yang sebetulnya sudah sempat melakukan lamaran pribadi di Thailand tersebut. Aku hari ini, Tarik Halilintar, bersama seluruh keluarga ku, disaksikan seluruh kerabat dan sahabatku, ingin menyampaikan niat kalau aku ingin menjadi laki-laki yang bisa menjaga kamu, yang bisa membimbing kamu, yang bisa menjadi imam bagi kamu, baik di dunia yang sekarang, maupun di after live. Selamanya, kata Tarik di hadapan Aliyah. Aliyah Masaib, maukah kau menikah denganku? Lanjutnya, seperti dikutip dari siaran langsung di kanal Youtube milik Tarik. Dengan terbata-bata dan sesekali menghela nafas diduga karena kelewat gugup, Tarik pun menyampaikan ungkapan rasa syukurnya karena bisa bertemu dengan Aliyah dan keluarga besarnya. Baik yang bertemu secara langsung maupun yang kenal dari cerita saja, imbuh Tarik, merujuk pada sosok almarhum Aji Masaib yang kemudian diungkitnya lebih jauh. Om Aji pasti bisa selalu mendengar. Mungkin Om Aji adalah cinta pertama bagi Aliyah, tapi Tarik ingin jadi cinta terakhir buat Aliyah. Seperti Tarik, Aliyah juga sempat meneteskan air mata saat menerima lamaran Tarik. Saya Aliyah Masaib, atas ridu Allah dan restu orang tua saya, beserta seluruh keluarga di sini, insya Allah Aliyah menerima lamaran dari Abang Tarik Halilintar, ujar Aliyah. Sontak momen haru ini dibanjiri dengan tepuk tangan dari para hadirin. Semua tentu ikut bersuka cita, terutama setelah Tarik menyerahkan buket bunga yang dipegangnya kepada Aliyah. Kekinian, momen bahagia tersebut ikut membuat Fuji anti-utami putri terseret. Sebagai mantan pacar Tarik, rupanya banyak warganet yang dibuat penasaran dengan respons Fuji atas momen lamaran tersebut. Secara kebetulan, Fuji ternyata juga sempat mengunggah Instagram story baru dalam rentang momen lamaran Tarik dan Aliyah itu. Fuji rupanya merepost unggahan dari akun Instagram Miyasara yang menunjukkan kola separa sahabat Fuji. Frienship Island is pretty good too, begitulah keterangan yang tertera, yang direpost Fuji dengan emoji hati berwarna putih. Semula tampak Fuji yang sedang mirror selfie, kemudian diikuti dengan sejumlah foto Fuji bersama para sahabatnya yang tumpang tindih di layar. Erika Carlina, Violenzia Jean, sampai Rebecca Klopper tampak berada di antara kolase foto tersebut. Tidak cuma sahabat, rupanya ada pula.